Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengganti bahasa ke versi yang kita pengen gitu ya di PS4. Misalnya kalau kalian download Final Fantasy VII Remake gitu, misalnya yang gratis bulan Maret ini, ini dapet versi English slash Japanese version gitu. Nah, kalau kalian misalnya enggak mau yang versi bahasa Inggris gitu ya, misalnya untuk language-nya misalnya untuk yang voice actor-nya bahasa Jepang, ya kalian bisa langsung ganti aja ke bahasa Jepang. Cuman kalian misalnya pengen text-nya juga bahasa Jepang gitu, kayak saya misalnya kalian belajar juga bahasa Jepang, kalian bisa ganti PS kalian gitu ya bahasanya ke bahasa yang kalian pengen atau ke versi yang tersedia gitu untuk gamenya. Misalnya disini untuk Final Fantasy VII Remake, untuk saya, saya ngambil yang versi Inggris dan Jepang gitu ya, itu di satu release gitu, di satu versi kayaknya itu di satu kode gitu. Untuk yang versi Cina atau mungkin Korea gitu, kalian juga bisa ambil dan mungkin kalau kalian mau belajar bahasa Korea atau mungkin bahasa Cina, kalian bisa ganti aja untuk bahasanya gitu, untuk bahasa PS kalian ke bahasa Cina atau bahasa Korea. Dan mungkin ada juga beberapa game yang kayak gamenya ini, satu release gitu, kayak misalnya kayak di Steam gitu, tapi bahasanya tuh semua bahasa masuk gitu. Misalnya ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, Chinese tradisional, dan ada Chinese yang simplified gitu. Atau mungkin juga ada bahasa Spanyol dan sebagainya, pokoknya kayak di Steam lah gitu. Dan ya, kalau kayak gitu kalian cukup tinggal ganti aja ke bahasa PS-nya ya, tinggal kalian ganti aja ke bahasa yang kalian pengenin gitu. Di sini saya akan ganti ke bahasa Jepang karena ya memang saya pengen gitu untuk bahasa Jepang dan saya bukan cuma pengen untuk mungkin untuk VA-nya doang gitu, mungkin voice actor atau aktres-nya doang. Saya pengen tekstnya juga bahasa Jepang gitu semuanya gitu. Karena ya sambil belajar juga gitu untuk kanji dan hiragana dan katakana dan semuanya gitu. Dan setelah itu tinggal kalian buka aja untuk gamenya, nanti seharusnya udah bisa berganti gitu untuk bahasanya. Dan ini juga bisa mengatasi untuk game yang bahasa itu mungkin bahasa Cina dan ya, kalian harus tau juga sih untuk bahasanya, apakah yang kalian yang ambil untuk atau mungkin yang kalian beli gamenya apakah ada bahasa Inggrisnya gitu. Kalau ada bahasa Inggrisnya, begitu kalian ganti misalnya dari PS kalian misalnya bahasa Indonesia gitu, kalian ganti ke bahasa Inggris. Kok ke bahasa Inggris? Ke Inggris gitu, mungkin ke bahasa Inggris gitu. Nanti tekstnya akan berganti ke bahasa Inggris, tapi dengan catatan untuk gamenya tersedia untuk bahasa Inggris. Dan kalau kalian lihat juga tadi ya, mungkin saya akan melihatin sekali lagi. Di sini kalian bisa melihat untuk gamenya gitu ya, untuk nama gamenya apapun gitu. Misalnya Knek 2 atau mungkin FF7 atau mungkin Personal 5 apapun lah gitu. Nanti akan ada tulisannya dalam kurung English slash Jepan atau mungkin apa gitu, version terserah lah gitu. Jadi kalian harus lihat dulu untuk versinya, jangan sampai salah beli, jangan sampai salah ngambil gitu. Kalau mungkin kalian pakai PS Plus gitu, untuk game gratisnya ya. Dan ya, seharusnya gamenya udah berganti ke bahasa Jepang gitu, atau ya tekstnya juga udah berganti ke bahasa Jepang gitu. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye. Terima kasih telah menonton!